Intro Terima kasih telah mengklik video ini Semoga kalian semua tidak bosan untuk menonton video-video terbaru dari channel ini Baik pada kesempatan kali ini kita membahas biografi sosok Habib sekaligus ulama besar Islam di dunia ini Pasti kalian semua sudah tahu dengan sosok Habib Ali Al-Jupri Beliau merupakan Habib yang memang kita tahu sangat begitu populer di tengah-tengah umat Islam pada saat ini Semangatnya dalam menyampaikan dakwah secara halus dan lembut Membuatnya banyak digemari umat Islam dari berbagai kalangan Tentunya tidak kalah menarik untuk kita ulas lebih dalam lagi terkait biografi beliau Dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya Sebelum mengulas lebih jauh, alangkah baiknya jika teman-teman mendukung channel ini Agar lebih berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe Tanpa harus menunggu lama, mari kita simak videonya sampai selesai Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abdul Rahman Al-Jupri Merupakan seorang ulama yang lahir di kota Jeddah Arab Saudi Tepat dilahirkan sebelum pajar pada hari Jumat tanggal 16 April 1971 Bersamaan pada tanggal 20 Sabar 1391 Hijriah Habib Ali Al-Jupri memiliki silsilah orang tua yang sampai pada keturunan Al-Imam Hussein bin Ali R.A Mungkin itu sebabnya yang menjadikan beliau masyur sebagai ulama dan da'i Yang kiprah dan namanya dikenal luas dari berbagai negara muslim Seperti Libya, Qatar, Jordania, Yemen, Mesir Bahkan beliau menyandang sebagai juara MTK Internasional Sudan pada tahun 2019 Habib Ali Al-Jupri merupakan anak dari pasangan Al-Habib Abdul Rahman Ali Al-Jupri Dan merumah binti Hasan Al-Jupri Pada masa kecil Habib Ali Al-Jupri memulai menimba ilmu kepada bibi dari ibunya Yaitu seorang alimah dan arifah billah Yakni Habibah Syafiyah binti Alwi bin Hasan Al-Jupri Bibinya tersebut memberikan pengaruh besar dalam mengarahkannya ke jalur ilmu dan perjalanan menuju Allah SWT Semenjak itu beliau tidak henti-hentinya menuntut ilmu kepada para tokoh-tokoh besar Salah satunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asegab merupakan seorang guru utamanya Kepadanya beliau belajar membaca dan mendengarkan pembacaan kitab Sohi Al-Bukhari dan Sohi Muslim Serta kitab-kitab penting lainnya sejak pada usia 10 tahun sampai berusia 21 tahun Habib Ali Al-Jupri melanjutkan berguru kepada Habib Ahmad Mashhur bin Toha Al-Hadad Yang merupakan ulama terkemuka dan penulis karya-karya terkenal Beliau belajar kitab idah Asrar Ulum Al-Muqarrabin dan kitab yang lainnya Kemudian beliau berguru kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Kepadanya beliau mempelajari kitab-kitab mustalah hadis, usul dan siroh Kemudian juga beliau berguru kepada Habib Hamid bin Alwi bin Tohir Al-Hadad Beliau belajar membaca kitab Al-Muqtasur Al-Latif dan Bidayah Al-Hidayah Pada tahun 1991 Masehi, Habib Ali Al-Jupri melanjutkan pendidikan dan kuliah di Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas San'a Yaman Sampai tahun 1993 Masehi Kemudian beliau menetap di Tarim Yaman Hadromaut Di Hadromaut beliau belajar dan juga mendampingi Habib Umar bin Hafid pada tahun 1993 sampai 2003 Kepadanya Habib Ali Al-Jupri belajar dan menghadiri pembacaan kitab-kitab diantaranya Sohih Al-Bukhari, Ihya Ulumuddin, Minhaj Al-Abidin, Al-Hikam, Ar-Risalah Al-Kushyiriah dan lain sebagainya Setelah berguru dan menimba ilmu kepada ulama-ulama besar yang telah disebutkan tadi Kemudian beliau menelusuri perjalanan dakwahnya ke berbagai negara termasuk Indonesia Dan beliau mampu memberikan kesan tersendiri di hati para jamaah yang mendengarkan penjelasan dan pesan-pesannya Pada saat di Jerman beliau membuat jamaah masjid sebanyak tiga lantai menangis terseduh-seduh Sebab mendengar pesan-pesan tausiahnya Orang-orang yang berada tinggal di barat yang memang cenderung terlihat keras hatinya Ternyata mampu tunduk dan lunak di tangan Habib Ali Al-Jupri Demikian tadi adalah biografi Al-Habib Ali Al-Jupri yang dapat saya sampaikan Walaupun hanya secara singkat namun insya Allah tidak mengurangi esensi yang terkandung di dalamnya Mohon maaf apabila kurang jelas dari pemaparan yang telah saya sampaikan Dan mungkin ada salah-salah kata dari apa yang telah saya ucapkan Jika memang terasa kurang dengan apa yang telah saya paparkan Silahkan kunjungi website ataupun channel lain yang menceritakan biografi beliau secara lengkap Bagaimana pendapat kalian tentang biografi Habib Ali Al-Jupri yang telah saya paparkan? Tentu menarik bukan untuk kita bahas? Sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini Alangkah baiknya jika teman-teman mendukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten yang berisikan hal positif dan mengedukasi Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Wallahu'alam Terima kasih telah menonton